Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang selamat berjumpa kembali senang rasanya ya bisa menjumpai kalian semuanya sobat sahabat dan teman-teman JP channel Oke untuk tutorial kali ini saya akan bagikan lagi ya dan saya akan buatkan lagi tutorialnya Bagaimana cara Bypass Mi Cloud Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 Pro wireless clean all dan fix sensor ya kenapa eh dan yang paling penting di sini Redmi Note 5 Pro yang saya pegang ini adalah garansinya distributor atau atau distri ya dengan model namenya itu me7s berarti otomatis ya distributor ya kok kenapa eh Redmi Note 5 Pro wireless distributor hasilnya clean eh tidak memakai server enggak di sini saya enggak memakai server tapi ada tanda kutip nih ya tapi tanda kutip ini bukan Bypass Mi Cloud tapi kita pasang custom ROM dari miliknya Pixel experiment experience ya custom ROM dari Pixel experience untuk mengganti meng-clean meng-clean Mi Cloud pada Redmi Note 5 Pro wireless ini jadi jika kalian menemukan tutorial eh Bypass Mi Cloud Redmi Note 5 Pro wireless clean all garansi distri itu bukan Bypass Mi Cloud tapi menggantinya dengan custom ROM jadi sekedar informasi saja ya sepertinya tidak ada ya custom ROM yang memakai fitur Mi Cloud kecuali Xiaomi nah itunya tanda kutipnya ya oke dan disini saya akan menggunakan custom ROM yaitu Pixel experience tentunya sebelum kita bisa menginstalkan custom ROM ini Redmi Note 5 Pro atau Redmi Note 5 wired kalian harus sudah unlock bootloader bagaimana cara non-anlock bootloadernya silahkan kalian cek di deskripsi video ini bisa di di bawah ini ada tutorial UBL instant Redmi Note 5 Pro wired terus ada juga tutorial fix tak recovery Redmi Redmi Note 5 Pro ya tentunya pasang atau install TWRP dan root Redmi Note 5 Pro wired jadi silahkan kalian cek saja ya eh deskripsinya oke nah namun sebelumnya sebelum saya menjelaskan dan membagikan bagaimana cara kerjanya alangkah baiknya silahkan kalian uangkan waktu sebentar untuk subscribe channel saya klik gambar loncengnya follow Instagram dan Facebook saya ya karena banyak sekali di sana juga saya sediakan tutorial file dan eh tool secara gratis Oke kita coba langsung saja lihat bagaimana cara kerjanya ya seperti ini ya coba coba kita nyalakan dulu Oh maaf karena ini tombol powernya susah ya jadi saya percepat tadi dan kita tunggu apakah benar ini sudah terkunci akun mikrood ya dan coba kita Scroll ya Scroll ke atas dan ternyata benar-benar sekali ya Redmi Note 50 ini sudah terkunci akun mikrood Oke kita langsung saja ya ke menu fastboot ya langsung ke bagaimana cara kerjanya untuk yang pertama ya eh apa namanya kita akan masuk ke menu fastboot ya ke menu fastboot dengan cara tekan volume bawah atau tahan sambungkan ya sambungkan kabelnya seperti ini nanti munculnya bisa juga dengan volume bawah dan juga power ya lalu sambungkan Nah kita coba lihat file yang saya gunakan ini ada 6 file ya di sini saya sediakan ada 6 file dan eh dari ke-6 file ini eh ya file 5 file nanti akan saya copy paste di memory SD card ya memory SD card ya saran saya saran saya jangan di memory internal nah kelima file ini saya cut saja lalu pastikan di memory SD card ya nanti agar proses instalasinya bisa berjalan dengan baik dan eh saya skip lagi ya videonya karena ini proses pastinya terlalu besar sekali jadi saya percepat saja ya copy proses copy pastinya copy paste file-nya ya seperti ini ya kita langsung atau kita coba cek saja dulu dan kita masukkan dulu ya file-file yang sudah kita copy kan tadi lima file yang sudah kita masukkan tadi ke memory SD card dan masukkan memory SD nya ke HP ya seperti ini untuk yang langkah yang pertama untuk memastikan kita masuk ke device manager terus disini nanti akan ada apa yang namanya Android bootloader interface seperti ini nah ya Android bootloader interface berarti mungkin eh sudah terbaca dengan baik ya yaitu kita kita kembali ke folder tadi ya yang ke-6 nah ke-6 layer file TWRP ini kita cut kita masukkan atau kita pastikan saja ke folder instalasi minimal adb fastboot tool jadi silahkan kalian install juga ya minimal adb fastboot toolnya sudah saya sediakan juga di deskripsi ya pastikan di sini dan biarkan ti jangan dirubah apapun ya nama juga jangan dirubah dan biarkan TWRP saja seperti ini kedua kita buka minimal adb fastboot toolnya dengan run ya Nah seperti ini untuk langkah untuk perintah pertama meng untuk bisa melihat apakah HP ini sudah benar terhubung atau belum kita ketik saja fastboot device lalu enter nah disini sudah ada keterangan dengan fastboot dan disini sudah ada serial number juga ya jadi sudah baik ya Nah yang kedua kita coba cek eh pada anti-rollback nya ya dengan fastboot get far anti coba nah disini ada keterangan 4 jadi ini adalah anti-rollback 4 ya Redmi Note 5 Pro nya yang ketiga saya akan coba melihat apakah bootloader nya sudah unlock atau belum kita ketika saja fastboot nah seperti ini nanti ya unlock bootloader true berarti sudah UBL ya HP ini sudah sudah UBL ya dan yang keempat ini yang terakhir kita akan pasang TWRP dengan mengetikan yaitu FEBOS boot 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 twice boot 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 TWRP titik img ya seperti ini lalu enter nah nanti HP juga akan restart start otomatis ke menu tampilan recovery TWRP yang baru saja kita buat tadi nah seperti ini ya seperti yang kalian lihat deh nah seperti ini kulang ke awal awal sekali kita akan eh kita langsung saja menginstall custom rom dari pixel experience ini ya kita swipe dulu kita swipe Oke kita swipe lalu kita pilih saja langsung menu install pilih selek storek pilih micro SD ya micro SD lalu oke dan kita Scroll kebawah lalu pilih pixel experience world global dan untuk menginstallnya kita swipe saja seperti tadi ya Nah disini silakan kalian tunggu sampai proses flashing custom rom pixel experience nya berjalan ya dengan baik kita tunggu saja ya selamat menikmati selamat menikmati nah proses flashing custom rom Excel experience sudah selesai kita pilih saja ribut ribut dan kita tunggu lagi hasil dari proses flashing custom rom tadi ya ingat cara ini eh harus Redmi Note 5 Pro kalian harus sudah UBL ya Nah seperti ini nanti tampilannya Nah stabilannya custom rom pixel experience yang saya gunakan ini tampilannya seperti ini ya jadi aman ya mikroja enggak ada hula hilang sama sekali dan eh apa ya namanya sudah tidak tidak di putih tidak dibutuhkan lagi akun mikroda itu login atau apa tidak dibutuhkan lagi karena memang sistemnya tidak ada ya sistem official experience yang menggunakan fitur mikroda ya kita coba setting dulu ke bahasa Indonesia setting sampai nanti perangkat ini bisa tampil ke normal home ya normal home atau homescreen ya kita coba setting dulu nah tampilannya seperti ini pixel experience ya ya lumayan ya bagus ya Nah seperti ini ini adalah salah satu salah satu jalan keluar untuk Redmi Note 5 Pro wired bundle distributor terkunci akun mikroda dengan cara ini ya jadi bukan Bypass milik ke mikroda sebenarnya ini adalah pasang custom rom untuk Redmi Note 5 Pro distri khusus ya untuk not wired distri nah seperti ini tampilannya lumayan bagus dan jika kalian senang dengan pixel experience silahkan kalian gunakan ini kalaupun nanti kalian itu senang dengan custom rom yang lain silahkan kalian ikuti saja tutorial yang saya jelaskan di sini namun dengan apa ya dengan custom rom yang berbeda silahkan sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing Oke baik nah seperti ini tampilannya lumayan bagus dan demikian akhir dari tutorial cara Bypass mikroda clean fix sensor Redmi Note 5 Pro wired ini saya sudah bagikan ya untuk kalian semuanya Oke dan baiklah eh jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe jangan lupa juga klik gambar loncengnya dan jangan lupa juga follow Instagram dan fanspeg saya Oke ya terima kasih eh sudah menonton dan eh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati